Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh For today's lesson, we will study about koreatif conjunction Don't forget to share and subscribe Nah, baiklah untuk koreatif conjunction yang pertama adalah tentang both ends For instance, both my mother and my sister play tennis Both Alex and Jack live in Australia Nah, kita lihat di sini ada kata both ends yang artinya keduanya Dan pasti selalu diikuti kata kerja jama Keduanya baik ibu dan saudara perempuan saya play tennis Kata play di sini adalah verb atau kata kerja Dimana termasuk pada plural verb atau kata kerja jama Jadi di sini kata playnya tidak pakai S atau IS Kemudian begitu juga yang contoh yang kedua Kata live di sini memakai kata kerja jama Karena Alex and Jack both keduanya Dan ingat, kata both itu pasangannya adalah and Keduanya, ibu dan saudara saya Contoh berikutnya Faslov, Mijinsky, achieved world recognition as both a dancer as well as a choreographer Nah, kita lihat di sini Dengan pola soal seperti ini Kita harus menentukan bagian yang mana yang salah Apakah A, B, C, or D Kata achieve di sini It's okay, as juga Nah, di sini ada kata a dancer Dancer ini juga tidak masalah ya Setelah kata both ada Itu entah dia singular atau plural subject It's okay Nah, yang menjadi masalah adalah kata as well as Kenapa? Di sini ada kata both Ingat, kalau both itu pasangannya adalah and Bukan as well as ya Meskipun kata as well as sendiri itu artinya adalah and juga ya Tapi di sini kurang tepat Nah, yang betul adalah kata as well as itu seharusnya diganti dengan kata and Karena ada kata both Kemudian berikutnya Not only but also Not only but also Itu sudah satu pasangan One pair For instance Not only the teacher but also the students are here Not only my mother but also my sister is here Nah, kita lihat di sini Subject yang terdekat dengan kata kerja yang menentukan bentuk singular atau plural verbnya Nah, kita lihat The students are Nah, kemudian yang contoh yang kedua My sister is Ya, kenapa di situ pakai are Kemudian yang di bawahnya pakai is Karena kita harus menyesuaikan subjek terdekatnya Nah, the students itu adalah plural Sehingga verb yang digunakan juga harus plural Sama-sama jama Students Kemudian are Sementara kalau my sister itu singular atau tunggal Maka verbnya pun juga harus singular Is Berbeda lagi jika my sister itu ada S-nya My sisters Berarti bukan is Harusnya adalah are Begitu juga the students Misalkan nggak ada S-nya The students aja Berarti itu harusnya pakai is For example She is not only the youngest students And the smartest one in the class Nah, kita cari bagian yang mana yang salah Nah, yang salah adalah kata N Karena apa? Di sini ada kata not only Harusnya pasangannya itu adalah but also Kalau N itu adalah kata both Berikutnya Collective conjunction yang ketiga adalah Neither nor I like neither swimming nor fishing Oke Kedua Neither my friends nor my classmates want to come here Kita lihat di sini Kata neither itu bisa diletakkan setelah verb Atau diletakkan sebelum verb Yang mana artinya itu negatif Jadi kalau I like neither swimming nor fishing Itu artinya I don't like both swimming and fishing Jadi tidak menyukai Berenang dan memancing Jika letak dari neither nor itu ada di sebelum verb Untuk menentukan verbnya Itu adalah subjek yang terdekat Yang menentukan bentuk singular atau plural Di sini neither my friends nor my classmates want to come here Ada kata want to Nah verbnya itu Karena di situ sebelumnya Subjek terdekatnya itu adalah my classmates Sehingga memakai kata want to Without us Neither Jane nor her brothers Blah 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 A constant form for tomorrow's failed trip Nah kita lihat di sini ada kata Neither Jane nor her brothers Oke Di sini memakai kata need Needs is needing atau has needed Jawabannya tepat adalah kata need Karena di situ subjeknya plural Yaitu her brother Subjeknya adalah subjek yang terdekat dengan kata kerja Sementara yang BCD ini salah Karena semuanya menunjukkan singular verb Kenapa? Ada kata needs Kemudian ada kata is Itu singular ya Has itu juga singular Jadi jawabannya bukan itu Karena her brothers Menunjukkan jama atau plural subjek Maka verbnya pun juga harus plural verb Berikutnya Either or Nah ini juga hampir sama dengan neither ya Artinya negatif Hanya saja kalau neither itu nor Kalau either itu pasangannya adalah or Either Brian or Peter speaks English plenty Artinya baik Brian dan Peter Tidak lancar bahasa Inggris Linda go there either by train or by car Subjek yang terdekat dengan kata kerja yang menentukan bentuk singular or plural Nah disini Jadi either or itu juga bisa diletakkan sebelum kata kerja atau sesudah kata kerja Jika sebelum kata kerja berarti dia subjek terdekat itu yang menentukan kata kerjanya singular atau plural Disitu ada kata Peter Sehingga verbnya itu singular ya Speaks Pakai S For example Either my sister or my brother like playing marbles everyday Nah kita lihat disini Bagiannya mana yang salah Kata or disitu sudah pasangannya either Jadi A betul Nah kata like ini yang salah Karena apa my brother itu adalah singular subject Subjeknya tunggal Sehingga verbnya pun juga harus singular verb Jadi bukan like yang benar tapi adalah likes Harus ada S nya karena my brother Nah disini karena disini verbnya itu verb present Jadi sangat menentukan sekali ya Singular atau pluralnya Silahkan jawab pertanyaan ini di kolom komentar video di bawah ini Both Jan and Zach has gone to London to attend the conference Nah apakah A, B, C, or D? Dan beri alasannya kenapa Jawabannya A, B, C, or D Oke That's about koreatif conjunction And then you can click the description box of the video For practice in this link Bit.ly slash both underscore and to practice at home Oke thanks for watching Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton